Apakah seorang justice kolaborator bisa merubah-merubah keterangannya apabila fakta sudah diperlihatkan? Saya gak tau lagi. Jadi nanti silahkan detailnya nanti. Terkait dengan yang naik ke lift di lantai 3 itu di rumah Saguling, apakah ini terkait dengan yang disampaikan di surat dagoan dan ricap yang di serada perencanaan atau seperti apa? Jadi kalau kita, pertama kami ingin sampaikan terima kasih pada Majelis Hakim ya, karena diberikan kesempatan untuk melihat bersama-sama ya, seluruh terdakon melihat dan publik juga melihat. Sehingga anasir-anasir asumsi dan kebohongan-kebohongan yang selama ini berkembang terkait dengan penggunaan sarung tangan itu runtuh ya. Bisa disebut tuduhan bahwa Pak Ferdi Sambu menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi. Itu clear sekali. Bukan hanya satu CCTV, tapi tiga CCTV. Jadi dua CCTV di rumah Saguling, di depan lift, dan kemudian yang di garasi, dan satu CCTV di durian tiga. Padahal kalau kita baca dakwaan kan itu juga termasuk salah satu poin di dakwaan. Jadi kami pandang itu memang sejak awal kami melihat itu bagian yang mengada-ngada di dakwaan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan Richard yang membawa senjata laras panjang. Makanya tadi kami minta dipastikan, Richard itu membawanya belok ke kanan, ke arah lift, atau belok ke kiri. Tadi kita lihat bersama-sama, Richard membawa stayer itu, atau senjata laras panjang itu, belok ke kiri. Belok ke kiri, ya kalau tidak terlihat di dekat tangga lift, berarti itu diduga diletakkan di kamar ADC. Karena memang dari fakta yang kami dapatkan, senjata laras panjang itu biasanya diletakkan di kamar ADC. Artinya apa? Artinya ada bagian keterangan Richard di persidangan yang juga terbantahkan dengan CCTV ini. Kita tahu kalau dalam rangkaian persidangan sebelumnya kan, seolah-olah senjata laras panjang itu dibawa ke atas. Dan membawa ke atasnya itu lewat tangga di samping lift. Jadi ketika, kalau tuduhannya ya, Bu Putri dan Kuat naik lift, di sebelah tangganya itu ada Richard yang naik seolah-olah seperti itu. Dan kita tahu keterangan itu atau informasi itu tidak benar. Jadi apa yang muncul di CCTV ini mengkonfirmasi banyak hal dan membuat persoalan ini menjadi lebih jernih. Karena itulah sejak awal kami mengajak dan berharap kita betul-betul menyimak fakta persidangan.